Kita ke informasi berikutnya, pemirsa korban penyebaran nama baik melalui order fiktif aplikasi Ojek Online. Julianto hari selasa mendatangi Polres Jakarta Timur untuk memenuhi panggilan polisi. Julianto datang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan pasca penetapan Sugiarti menjadi tersangka. Saat ditemui wartawan usai pemeriksaan, Julianto mengaku menyerahkan kasus ini kepada polisi. Julianto membenarkan bahwa pesanan makanan melalui Ojek Online bukanlah darinya, tapi dilakukan oleh Sugiarti melalui akun aplikasi milik Sugiarti. Hal itu dilakukan berulang oleh Sugiarti, hingga tagihan order fiktif tersebut mencapai 3 juta rupiah. Selain melalui order fiktif, Julianto juga sempat dituduh telah menghamili Sugiarti, hingga membuatnya dinonaktifkan dari pekerjaannya. Tuduhan-tuduhan dari Sugiarti itu kepada Bapak selain order fiktif ini apalagi? Saya sudah menghamili dia gitu, terus menjahatin juga segala macam gitu deh. Secara personal sendiri Bapak mengenal Sugiarti? Tidak, lewat media sosialnya.